Pedang Sinar Masjilid 29 T.E. Coan Lyokyamsut atau 6 Ilmu Padang Lingkaran Bumi adalah Ilmu Pedang Ciptaan Mendiang Butekyamong, Raja Pedang Tiada Bandingnya, Guru Song Bunsen. Ilmu Pedang ini ada 6 bagian dan setiap bagian terdiri dari 17 jurus sehingga seluruhnya ada 102 jurus. Akan tetapi setiap jurus dapat dipecah-pecah lagi dan banyak variasinya yang dapat dipergunakan untuk mengimbangi lawan yang bagaimana lihai pun juga. Biarpun semenjak kecil T.E. Hoang dan S.E. O. yang telah mendapat gemblengan dari ayah mereka, namun mereka tetap saja tidak dapat menguasai seluruh Ilmu Pedang yang luar biasa ini. Dibandingkan dengan S.E. O. yang, T.E. Hoang bahkan masih kalah banyak variasinya, dan kalah lincah sungguhpun dalam hal mempergunakan tenaga luokang dalam ilmu pedang ini, T.E. Hoang masih menang dari S.E. O. yang. Kini pemuda itu sedang marah dan dengan penuh semangat dan nafsu ia menyerang lemah air lemong. Sebaliknya kakek buntung ini memang hendak mengukur sampai di mana kehebatan ilmu pedang keluarga musuh besarnya, maka ia sengaja mundur sambil menangkis atau mengelap. Akan tetapi, sebentar saja ia menjadi terkejut sesali karena ia telah terkurung oleh sinar pedang lawannya dan terdesak hebat sekali. Li Hai benar serunya dan kini kakek buntung ini tidak berani main-main lagi. Ia cepat mengerahkan tenaga dan membalas dengan serangan-serangan dari tongkat bambunya yang amat ganas. Memang tidak mengherankan apabila Lem Hai Lomo dapat mengimbangi ilmu pedang yang dimainkan oleh T.E. Hoang, karena selain kakek ini banyak menang dalam hal pengalaman, juga Lem Hai Lomo memang seorang ahli silat yang termasuk kawakan dan menduduki tingkat nomor satu. Kepandainya boleh disejajarkan dengan kepandain mendiang Kim Kong Tai Su, Mo Bin Sien Kun, Pat Jiu Giamong, Tung Hai Sian Jin dan tokoh-tokoh besar lain. Bahkan kepandainya boleh dibilang paling ganas dan berbahaya. Apalagi semenjak ia kalah oleh Bun Sien, kakek yang sudah buntung itu melatih riri sehingga ia makin lihai saja apalagi dalam hal tenaga lewekang. T.E. Hoang tidak merasa heran melihat perubahan ilmu tongkat dan lawannya. Ia sudah menduga sebelumnya bahwa Lem Hai Lomo merupakan lawan yang amat tangguh, bahkan ia pun sudah mengira bahwa belum tentu ia akan dapat menangkan kakek ini. Namun, pemuda ini seakan-akan sudah membuta dalam sakit hatinya teringat akan keadaan Siang Chu, ia tidak menakuti apapun juga. Semangat dan keberanian T.E. Hoang membuat ilmu pedangnya menjadi jauh lebih kuat daripada biasanya sinar pedangnya bergulung-belung dan biarpun ia belum dapat memainkan pedang selihayahnya, namun pedangnya telah merupakan enam lingkaran yang menyambar dari segala jurusan dan membuat Lem Hai Lomo tiada habisnya memuji. Ia harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk dapat mengimbangi permainan pedang lawannya yang amat muda ini dan pertempuran itu berjalan hebat sekali. Berpuluh jurus lewat dan kedua orang jago muda. Dan tua itu saling desak dan saling serang dengan hebatnya. Kalau Lem Hai Lomo mengagumi ilmu pedang lawannya yang benar-benar amat luar biasa, adalah di lain pihak T.E. Hoang diam-diam harus mengakui bahwa kakek buntung itu merupakan lawan yang paling tangguh yang pernah dihadapinya. Tongkat di tangan kakek itu biarpun hanya terbuat dari bambu, namun setelah dimainkan seakan-akan berubah menjadi benteng baja yang sukar sekali ditembusi oleh pedangnya. Hebat! Ni hai sekali ilmu pedang ini berkali-kali Lem Hai Lomo memuji. Tung Hai Sian Jin dan yang lain-lain melihat pertempuran itu, menjadi tidak sabar. Apalagi Tung Hai Sian Jin yang sudah tahu benar akan kelihayan Lem Hai Lomo menjadi heran dan penasaran, ia dapat melihat bahwa kalau kakek buntung itu mau mengeluarkan ilmu-ilmunya yang paling liai, pemuda ini biarpun tangguh, tentu akan dapat dirobohkan. Akan tetapi mengapa agaknya kakek buntung itu ragu-ragu untuk membunuh lawannya? Ia cukup tahu akan tingkat kepandayan Teg Hang, karena ia pernah melawan pemuda ini. Maka ia pun dapat memastikan bahwa Lem Hai Lomo pasti akan dapat mengalahkan Teg Hang kalau saja kakek buntung itu menghendaki. Akan tetapi mengapa kakek itu mengulur-ulurkan pertempuran dan tidak segera menjatuhkan tangan maut? Tiba-tiba Tung Hai Sian Jin teringat mengapa kakek buntung ini tidak mau menggunakan ilmu pukulan Sam Hiat Sihoat? Berpikir sampai di sini, Tung Hai Sian Jin tiba-tiba ingin sekali mencoba ilmu pukulan yang baru ia pelajari ini. Ia segera menggerakkan tongkat kepala naganya, menyerampang kedua kaki Teg Hang sambil bertrakeras, membunuh monyet muda ini, apa sih sukarnya? Teg Hang cepat melompat ke atas. Keadaannya sudah terdesak oleh Lem Hai Lomo kini kalau Tung Hai Sian Jin turun tangan, benar-benar amat berbahaya. Namun ia tidak gentar bahkan memaki keras. Siluman tua yang curang. Majulah kalian semua, aku Song Teg Hang tidak takut akan tetapi, kata-katanya ini disambut oleh pukulan hebat dari Tung Hai Sian Jin yang telah mempergunakan ilmu pukulan Sam Hiat Sihoat yang luar biasa. Teg Hang terkejut dan Lem Hai Lomo berteriak, jangan bunuh dia namun terlambat kesemuanya itu, karena biarpun Teg Hang mencoba untuk mengelak, kedudukannya sudah terjepit oleh desakan Lem Hai Lomo. Tiga buah jari tangan Tung Hai Sian Jin menyerempet jidatnya dan pemuda itu roboh tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Pedangnya terlempar dan ia pingsan. Ketika Tung Hai Sian Jin melihat pemuda itu belum binasa, ia melangkah maju dan hendak mengirim pukulan Sam Hiat Sihoat untuk menamatkan riwayat pemuda itu. Akan tetapi Lem Hai Lomo juga melompat maju dan menjegahnya. Tung Hai Sian Jin, jangan bunuh dia Tung Hai Sian Jin membatalkan niatnya dan ia memandang kepada Lem Hai Lomo sambil menuding ke arah tubuh pemuda itu lalu bertanya, Lem Hai Lomo, kalau tidak dibunuh dia ini habis mau dia pakankah Lem Hai Lomo tersenyum? Tentu saja tidak ada sedikitpun rasa kasihan dalam hatinya terhadap Teg Hang. Akan tetapi sejak tadipun ia telah mendapatkan pikiran yang amat baik, sabar, saudaraku yang baik. Kebencianku terhadap keluarga Song jauh melebih sakit hatimu kepada mereka. Akulah orangnya yang akan merasa senang sekali menyisikan kehancuran mereka. Akan tetapi bukankah ada ujar-ujar kuno yang menyatakan bahwa seorang yang cerdik dan bijaksana tidak akan hanyut oleh perasaan kebencian dan nafsu? Aku bukan seorang cerdik, akan tetapi aku bercita-cita dan hendakku pergunakan dia ini untuk menarik keuntungan sebesarnya. Apa maksudmu? Pertanyaan ini tidak saja diajukan oleh Tung Hai Sian Jin, bahkan yang lain-lain juga mendekati kakek buntung itu dan ingin tahu apakah rencana Lem Hai Lomo selanjutnya. Nanti dulu, jawab Lem Hai Lomo. Sebelum aku bercerita, lebih baik dia ini dihindarkan lebih dulu dan ancaman maut. Baiknya pukulan Tung Hai Sian Jin dalam penggunaan ilmu Sian Hia Chi Hoak belum sehebat Lem Hai Lomo dan tadi pukulannya agak meleset sehingga nyawa Teg Hang masih dapat tertolong. Lem Hai Lomo memasukkan obat penawar ke dalam mulut Teg Hang, kemudian ia mengurut-urut jidat yang ada tanda tiga jari merah itu sehingga lambat laun tanda itu lenyap. Nyawa Teg Hang tertolong. Akan tetapi Lem Hai Lomo segera menotoknya dan membelenggu kedua tangannya di belakang tubuh. Nah, sekarang dengarlah kalian. Kita bersama sudah menyaksikan betapa hebat ilmu pedang dari pemuda ini. Dia yang masih begini muda sudah dapat mengimbangi kepandayan kita dengan ilmu pedangnya. Apalagi kalau ilmu pedang itu dimainkan oleh Tianteki Among alihnya. Aku tidak takut, seru Tung Hai Sian Jin marah. Lem Hai Lomo tersenyum menyeringai aku pun tidak takut. Apalah yang perlu kita takuti? Setelah adanya Sam Hyatchipai, kita tidak mengenal takut. Akan tetapi cita-cita kita bersama adalah cita-cita besar yang membutuhkan tenaga bantuan sekuat-kuatnya. Kita boleh pancing datang Song Bun Sam dan dengan puteranya di tangan kita, dia bisa berbuat apakah? Apalagi, menurut pengakuan pemuda ini yang ku percaya kejujurannya, antara dia dan muridku ada pertalian kasih sayang. Ini pun merupakan ikatan yang baik sekali, terdengar Reng Kiat menggumam marah. Tung Hai Sian Jin maklum akan kehendak puteranya maka ia berkata, Lem Hai Lomo, antara muridmu dan puteraku sudah ada pertalian jodoh. Lem Hai Lomo kembali tersenyum. Bukankah dia lebih suka kepada puteri Tianteki Among? Kalau pemuda ini sudah berada di tangan kita, apa salahnya memaksa Tianteki Among menyerahkan puterinya kepada Puramu itu berseri wajah Eng Kiat mendengar ucapan ini? Ayah, kata-kata Lem Hai Lomo Chiam Pua betul juga, demikianlah, mereka telah bersepakat untuk mempergunakan Tek Hang sebagai umpan dan sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Seng Gun Sem telah mendarat di pulau Seng Leong Tu dan setelah menguburkan jenazah Mobin Sien Kun dan Yaptian Giok, pendekar besar ini mendamaikan dirinya terkurung oleh barisan Seng Hia Cipai yang membawa Tek Hang sebagai tawanan. Seng Gun Sem, apakah kau tuli dan tiba-tiba menjadi dagu? Kau telah terkurung oleh Seng Hia Cipai dan kau tentu akan mati, akan tetapi terlebih dahulu puteramu ini yang akan kubikin mampus kalau kau tidak mau menurut perintahku. Pilihlah, mau mati bersama puteramu atau hidup dan menuruti perintahku. Demikian Lem Hai Lomo mengulangi kata-katanya ketika Bun Sem seperti tidak melayaninya dan pendekar ini hanya memandang kepada puteranya yang ia tahu berada di bawah pengaruh totokan dan dibelengu sehingga tak berdaya sama sekali. Otaknya sedang diputar mencari jalan untuk menolong puteranya itu. Lem Hai Lomo, ternyata bahwa iblis-iblis jahat telah menyelamatkan nyawamu. Setelah dengan keji kau membunuh guruku Mo Bin Sien Kun dan saudaraku Yap Tian Giok, kau masih ada kehendak keji yang mana lagi yang hendak kau sampaikan padaku suara Tian Teh Tiambong terdengar tenang dan biasa saja, sama sekali tidak terlihat bahwa ia sedang marah besar. Hal ini menunjukkan bahwa Bun Sem telah dapat mengatur perasaan dan dapat menguasai nafsunya sendiri. Lem Hai Lomo tertawa bergelak. Kau mau mendengarkan kata-kataku? Baik, baik, bagus. Itu tandanya bahwa kau masih belum ingin mati dan masih mau melihat puteramu hidup. Kau menuduh aku keji padahal sebaliknya aku bermaksud baik sekali padamu, Tian Teh Tiambong. Dengarlah, di antara puteramu ini dan murid perempuanku terdapat jalingan cinta kasih suci murni, karena itu kau harus mengijankan puteramu ini menjadi suami muridku, Ong Siang Cu bagaimana keputusanmu? Kalau kau menolak, berarti kau dan puteramu harus mati di sini. Teruskanlah, Lem Hai Lomo. Masih ada lagi kah syarat-syaratmu untuk membebaskan aku dan puteraku? Tanya Bun Sem dengan senyum di wajahnya yang masih tampan dan gagah, akan tetapi senyum itu tidak menyedapkan hati Lem Hai Lomo karena baginya seperti senyum seorang dewasa mendengarkan obrolan seorang anak kecil. Jangan kau memandang ringan, Tian Teh Tiambong. Aku bicara sungguh-sungguh. Bukan hanya itu syaratnya, ada lagi. Yang kedua, kau harus mengijankan puterimu menikah dengan Bong Engkiat, putera dari Tung Hai Sian Jin. Bukankah itu baik sekali? Anak-anakmu menjadi jodoh murid dan putera orang segolongan, bukan orang sembarangan. Baik muridku maupun putera Tung Hai Sian Jin cukup pantas menjadi mantu-mantumu, bukan main mendongkolnya hati Bun Sem. Ia tadinya bermaksud memberi hajaran kepada Tung Hai Sian Jin dan puteranya atas penghinaan mereka terhadap si Ouyang dan kini hendak dipaksa memberikan si Ouyang kepada putera Tung Hai Sian Jin. Hanya itukah? Atau masih ada lagi tanyanya menahan kemendongkolan hati? Kau lihat sendiri, sebagai musuh besarmu, seorang yang telah kasihksa dan kau bikin sengsara sehingga keadaanku menjadi begini macam, aku masih berlaku amat murah hati kepadamu. Dua syarat-syaratku tadi cukup pantas, dan syarat ketiga juga demi kebaikan kita bersama. Setelah kau menerima syarat perjodohan kedua anak-anakmu, sudah sewajarnya kita sebagai besan-besan bekerja sama dan bersatu padu dalam mewujudkan cita-cita yang tinggi. Kau harus menjadi anggauta dari Sem Hiat Cipai dan membantu perjuangan kami. Kembali Bun Sem merasa hawa panas naik ke dadanya, akan tetapi dengan kuatnya ia dapat menekan kembali hawa itu memasuki pusarnya. Tiba-tiba Teg Hang yang semenjak tadi mendengarkan percakapan itu, berkata keras, Ayah, jangan mendengarkan dan percaya kepada mereka. Siaw yang telah ditawan oleh Tung Hai Sian Jin dan perkumpulan mereka jahat sekali, akan tetapi dengan penuh ketenangan Bun Sem tidak memperdulik seseruan putranya, bahkan bertanya kepada Lem Hai Lomo, Jadi, kau menghendaki aku membantu perjuangan Sem Hiat Cipai? Akan tetapi apakah cita-cita perjuangan perkumpulan aneh itu Lem Hai Lomo tertawa puas? Ia mengira bahwa pendekar pedang ini tentu masih sayang akan nyawa sendiri dan nyawa putranya, maka bertanya demikian penuh perhatian. Seng Bun Sem, kau sendiri tahu bahwa Kaisar Giantiawa adalah seorang asing. Oleh karena itu, aku yang bercita-cita tinggi lalu membentuk perkumpulan ini untuk membantu pangeran Cheong. Tidak berat tugasmu, hanya bersumpah sebagai anggauta Sem Hiat Cipai dan berjanji setia dan taat kepadaku sudah cukup, kau tentu mau menerimanya, bukan tanya Lem Hai Lomo sambil memandang tajam segala gerak-gerik dan sikap Bun Sem. Syarat pertama tentang perjodohan puteraku dan muridmu, belum dapat ku jawab sekarang karena aku belum pernah bertemu dengan muridmu itu. Kalau kelak ternyata bahwa antara mereka memang ada pertalian cinta kasih. Seperti yang kau katakan dan aku melihat bahwa muridmu itu cukup baik tentu aku pun tidak keberatan. Akan tetapi syarat kedua tentang perjodohan puteriku dengan putera Tung Hai Sian Jin, dengan jelas ku tolak. Mereka telah berani mengganggu puteriku yang baiknya dapat membebaskan diri, dan untuk hal itu saja mereka harus dihukum. Bagaimana aku sudi menerima puteranya menjadi menantuku? Demikian pula syarat ketiga, aku tidak sudi menjadi anggota perkumpulanmu dan tidak mau pula membantu apa yang kau sebut cita-cita pangeran Ciong Gun Sem bicara dengan tegas akan tetapi di dalam hatinya ia merasa khawatir sekali. Kecurigaan dan ketidakpercayaannya kepada pangeran Ciong ternyata terbukti. Tidak saja pangeran itu bersekongkol dengan Lem Hai Lomo, bahkan agaknya pangeran itu yang menjadi kepala. Ia tahu bahwa putera dan puterinya yang berada di tempat pangeran itu tentu tidak aman sebagaimana yang mereka kira. Lem Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin marah sekali mendengar penolakan-penolakan itu, terutama sekali Tung Hai Sian Jin yang terang-terangan dihina oleh Bun Sem. Seng Bun Sem, kau tidak melihat bahwa puteramu telah berada di tanganku dan nyawanya sewaktu-waktu dapat ku cabut? Apakah kau tidak melihat bahwa kau telah terkurung oleh Dewan Pengurus Sem Hiad Cipai? Apakah kau tidak ingat bahwa sekalipun gurumu Mo Bin Sian Kun sendiri, karena hendak memikin kacau di sini telah menemui maut bersama muridnya? Penolakan-penolakanmu itu berarti keputusan hukum mati bagi kau dan puteramu Lem Hai Lomo mengancam. Nyawa berada di tangan Tuhan, Lem Hai Lomo. Iblis tua dan laut selatan, pernah kau mendengar sajak dari pujang galocu yang berbunyi demikian? Langit dan bumi. Serta segala isinya berasal dari ada, ada pun ada berasal dari tiada. Kalau orang mengetahui awalnya, ia akan selamat. Mengapa aku harus takut mati mendengar ini, Lem Hai Lomo dan yang lain-lain menjadi agak bingung. Memang ucapan Tiantekiamong ini agak aneh dan seperti tidak keruan susunannya. Akan tetapi Tek Hang yang mendengarnya, tiba-tiba berpikir keras. Pemuda ini memang semenjak kecil sudah hafal akan segala ujar-ujar kuno dan locu dan hongcu. Tentu saja ujar-ujar locu yang tadi diucapkan oleh ayahnya itu, ia kenal baik. Mengapa ayahnya hanya mengucapkan ujar-ujar itu bagian belakangnya atau akhirnya saja? Dan mengapa ayahnya tadi berkata bahwa kalau orang mengetahui awalnya, ia akan selamat? Bagaimana bunyi awalan ujar-ujar itu? Berbalik adalah pergerakan tau. Kelemahan adalah kegunaan tau. Langit dan bumi serta segala isinya berasal dari ada. Ada pun ada berasal dari tiada. Dengan demikian, ayahnya bermaksud bahwa dia harus tahu tentang berbalik dan kelemahan. Tentu saja yang dimaksudkan oleh ayahnya itu adalah dia sendiri. Karena bukankah di samping ayahnya, dia orangnya yang menghendaki selamat karena nyawanya terancam bahaya? Otak Tiantepiamong memang cerdik, dan kecerdikannya itu menurun kepada anak-anaknya. Tethang memiliki pula kecerdikan luar biasa, maka ujar-ujar lucu yang dipergunakan oleh Bunsem sebagai sindiran ini, dapat ditangkap. Maksudnya, ia maklum bahwa ia berada di bawah pengaruh totokan dari Leng Hai Lomo dan untuk membebaskan totokan itu, ia harus dibebaskan totokannya di bagian tunggung, yakni di jalan darah Taihui Hiat. Ayahnya menghendaki agar supaya ia berbalik diri dan menghadapkan tunggungnya ke arah ayahnya. Akan tetapi, ia berada di bawah pengawasan Leng Hai Lomo dan lain-lain tokoh Sam Hiat Cipai yang amat lihai maka sedikit saja ia membuat pergerakan, tentu mereka akan menaruh curiga. Oleh karena ini, sebelum tokoh-tokoh pulau Sam Leong Tu itu menyatakan sesuatu atas ucapan Bunsem tadi, ia berseru kepada ayahnya, Ayah, mengapa masih melayani mereka? Melihat pun aku sudah merasa muak sambil berkata demikian, dengan sikap jijik Tehang lalu membalikan tubuhnya, membelakangi Leng Hai Lomo dan ayahnya. Tadi ketika ia menggalip tanah dan mengubur jenazah Mobin Sien Kun dan Yap Tian Giok pada telapak tangan Bunsem masih menempel tanah lempung. Dalam pertemuan dan percakapannya dengan Leng Hai Lomo, ia diam-diam membersihkan kedua telapak tangannya dari tanah lihai itu akan tetapi ia tidak membuang tanah lihai itu, melainkan menggulung-gulungnya menjadi tiga butir bola tanah kecil-kecil. Hal ini dilakukan hanya untuk mengumpulkan senjata rahasia guna menghadapi tokoh-tokoh lihai itu akan tetapi kini ia dapat mempergunakannya untuk menolong anaknya. Girang sekali hatinya melihat kecerdikan Tehang yang kini tanpa menimbulkan kecurigaan telah membalikan tubuhnya. Secepat kilat Bunsem mengayun tangannya dan sebutir bola tanah yang menyambar tepat mengenai jalan darah Tai Hui Hiap di punggung Tehang. Seketika itu juga, bebaslah Tehang dari pengaruh totokan dan ia dapat menggerakkan tubuhnya lagi. Berkat latihannya yang tekun dan gemlengan ayahnya yang tak kenal lelah, sekaligus ia dapat memulihkan kembali tenaganya dengan jalan mengatur napas ia memetik keras dan putuslah tali-tali yang mengikat kedua tangannya. Sebaliknya, begitu melihat sambitan dari tangan Bunsem mengenai punggung Tehang, tahulah Lan Hai Lomo dan yang lain-lain akan hal yang terjadi cepat sekali tadi. Yang berdiri terdekat dengan Tehang adalah Lan Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin, maka keduanya bergerak cepat hendak menyerang Tehang. Bunsem tidak tinggal diam. Begitu sambitan pertama mengenai sasaran dan puterannya telah terbebas, ia mengayun tangannya lagi dan kini dua butir bola tanah melayang ke arah Lan Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin. Kerahkan tenaga Kim Kong Seru Bunsem. Semua terjadi dalam saat yang cepat. Lan Hai Lomo memukul dengan ilmu pukulan Sen Hia Chi Hoat ke arah Jidat Tehang, sedangkan pemuda itu otomatis menurut petunjuk ayahnya, mengerahkan tenaga Kim Kong yang telah dilatihnya baik-baik sehingga hawa dendalam pusarnya naik ke atas melindungi jalan-jalan darah di tubuh bagian atas terutama di kepalanya. Sementara itu, sebutir bola tanah melayang ke arah pangkal dengan lem Hai Lomo tepat mengenai jalan darah sehingga kakek ini pukulannya tidak sehebat yang dikehendakinya. Adapun butiran bola tanah kedua melayang ke arah Tung Hai Sian Jin sehingga kakek ini terkejut sekali dan terpaksa mengelap dan karenanya serangannya terhadap Tehang dibatalkan. Akan tetapi, karena lem Hai Lomo memang lihai, pukulan bola tanah yang mengenai pangkal lengannya tidak dapat menahan pukulannya dan tiga buah jari tangannya. Mengenai Jidat Tehang, pemuda itu berteriak dan rogoh terguling dalam keadaan pingsan. Akan tetapi, sebelum lem Hai Lomo atau yang lain-lain sempat turun tangan menewaskan Tehang, Bun Sem sekali berkelebar telah berada di dekat Tehang dan pedangnya menyambar, merupakan sinar kuning. Pedang ini adalah Oei Giyokiam, pedang Kemala Kuning, yaitu pedang istrinya yang dipinjamnya karena pedangnya sendiri, yakni Kim Kong Kian telah dibawa pergi oleh Xiao Yang. Gerakan pedangnya ini demikian hebatnya sehingga lem Hai Lomo dan Tung Hai San Jin tidak berani menyambut dan terpaksa melompat mundur, Bun Sem menyambar tubuh putranya dan melompat ke arah pantai, dikejar oleh lem Hai Lomo dan kawan-kawannya. Sebenarnya, Bun Sem melarikan diri bukan karena takut, akan tetapi hendak mencari tempat yang baik. Ia tidak gentar untuk menghadapi keroyokan mereka, akan tetapi ia khawatir kalau-kalau Tehang akan dibunuh selagi ia masih sibuk menghadapi mereka. Setelah tiba di tepi pantai, karena para pengajarnya tetap saja tidak dapat menyusulnya, ia melemparkan tubuh putranya yang masih pingsan itu ke pinggir laut dan dengan gagah ia menanti datangnya para pengejar. Kini ia boleh merasa lega karena tak mungkin musuh-musuhnya itu mengganggu Tehang yang terlindung oleh air laut dari belakang. Tian Tehiamong, kau benar-benar bosan hidup teriak lem Hai Lomo marah sekali. Semua kawannya telah siap siaga dan dengan sikap mengancam mereka mulai mendekati Bun Sem. Lam Hai Lomo, tak usah banyak cerita lagi. Mari segera kita mulai membereskan perhitungan antara kita, sambil berkata demikian, Matthew Bun Sem memandang. Dengan kecerdikan luar biasa untuk meneliti keadaan tanah di sekitarnya dan untuk mengukur jarak, dengan girang ia melihat bahwa tanah di pantai itu cukup keras dan rata sehingga ia tidak perlu khawatir lagi. Di dalam pertempuran menghadapi pengeroyokan demikian banyak orang liai, ia tentu takkan sempat memperhatikan keadaan tanah yang diinjaknya dan hal ini amat berbahaya bagi seorang yang dikeroyok karena sekali kaki salah berpijak, dapat mendatangkan bahaya. Sem Hiacitin, barisan tiga jari berdarah, serbulan Hai Lomo memberi komando sambil memutar tongkatnya. Kakek ini memang masih merasa gentar menghadapi Bun Sem yang di waktu masih muda sekali telah mengalahkannya, maka tentu saja ia tidak berani maju sendiri dan memberi komando itu. Serentak kawan-kawannya memutar senjata dan maju menyerang Bun Sem. Bongeng Kiat tidak mau ketinggalan dan maju dengan siang kiam, sepasang pedang. Akan tetapi, begitu Bun Sem memutar pedangnya dan tubuh pendekar ini berkelebatan seperti naga menyambar, terdengar suara keras dan sebatang pedang di tangan kanan yang kita terbang pergi entah kemana. Juga Kowai Kiam Sian, orang keempat dari Sisan Ngau Sian yang memegang pedang aneh, merasa telapak tangannya tergetar dan sakit. Memang, dalam menghadapi senjata-senjata lawan yang langsung menanggung akibat benturan pedang yang luar biasa gerakannya itu adalah lawan-lawan yang memegang pedang pula tentu saja hal ini juga terutama bergantung kepada tingkat kepandaian lawan itu dan di antara mereka semua, yang boleh dibilang masih kurang kepandainya hanyalah Bongeng Kiat, maka pedangnya ketika terbentur lalu terlempar jauh. Sebaliknya, Kowai Kiam Sian sudah cukup tinggi kepandainya sehingga ia tidak sampai harus melepaskan pedangnya. Namun tetap saja telapak tangannya terasa sakit sehingga ia menjadi terkejut sekali. Belum pernah ia bertemu dengan lawan setangguh ini, yang dalam sekali bentur saja sudah dapat menggetarkan tangannya. Memang gerakan pedang dari Bunsem amat luar biasa. Kalau orang lain, setiap kali pedang terbentur dengari senjata lawan, tenaga gambarannya berkurang banyak. Akan tetapi, keistimewaan ilmu pedang Bunsem adalah setiap kali pedangnya terbentur dengan senjata lawan, ia malah dapat mencuri tenaga lawannya dan pedangnya membalik, untuk menghadapi lain pengeroyokan dengan tenaga lipat ganda. Eng Kiat, Kau mundur, seru Tung Hai Sian Jin kepada putranya, karena ayah ini amat sayang kepada putranya dan ia tahu bahwa menghadapi orang seperti Tiantek Tiamong bukanlah hal yang boleh dibuat men-men. Lam Hai Lomo dan yang lain-lain tidak merasa sakit hati mendengar Tung Hai Sian Jin menyuruh putranya mundur karena memang Eng Kiat bukan anggauta pengurus Sam Hiat Cipai dan pemuda itu tak dapat banyak diharapkan dalam pengeroyokan ini. Lam Hai Lomo merasa yakin bahwa kali ini ia dan kawan-kawannya pasti akan dapat merobohkan Tiantek Tiamong, karena mustahil mereka sembilan orang yang berkepandaian tinggi tidak mampu mengalahkan seorang lawan saja, biar seorang lawan selihat Tiantek Tiamong sekalipun, maka ia memutar tongkat bambunya dengan cepat mempergunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya melancarkan serangan-serangan Sam Hiat Cipai yang merupakan tangan maut menjangkau nyawa. Bun Sam maklum bahwa ia menghadapi keroyokan orang-orang yang rata-rata sudah memiliki kepandaian luar. Biasa. Gerakan senjata mereka mendatangkan angin keras dan setiap pukuan lawan merupakan ancaman maut. Akan tetapi ia tidak menjadi gentar dan segera mengeluarkan ilmu pedangnya yang selama ini belum pernah menemui tandingan, yakni T.E. Choan Lyokyamsud. Pedangnya seakan-akan berubah menjadi enam batang dan gerakannya menimbulkan enam gulungan sinar pedang yang menyambar ke sana kemari, menangkis setiap serangan lawan dan sebaliknya juga mengirim serangan-serangan pembalasan yang tak kalah hebatnya. Ia tahu bahwa kali ini ia harus mengadu nyawa, karena kalaupun ia sempat melarikan diri, tak mungkin ia dapat membawa tubuh putranya yang masih pingsan. Tentu saja ia lebih baik menghadapi maut daripada meninggalkan putranya. Di samping ini, keangkuhannya sebagai seorang pendekar besar tidak mengijankan ia meninggalkan musuh-musuhnya. Bukan main ramainya pertempuran itu. Hebat dan dasyat sekali, dan jarang terjadi pertempuran antara ahli-ahli sekian banyaknya. Di antara para pengeroyok, hanya dua orang saja yang mempergunakan tangan kosong, yakni Pets Jiusian dan Sien Kun Sian, orang pertama dan ketiga dari Sisan Ngausian. Mereka memiliki ilmu silat tangan kosong yang istimewa dan dalam menghadapi pedang Tiantekiamong, mereka memperlihatkan kegesitan, mengganti-ganti ilmu silat mereka dan kadang-kadang melancarkan pula pukulan Sien Hyat Si Hoat yang sudah mereka pelajari baik-baik. Lima puluh jurus telah lewat dan belum seorang pun di antara para pengeroyoknya yang berhasil melukai Bun Sen. Mereka menjadi penasaran sekali, karena kalau mereka tidak mampu mengalahkan Bun Sen, hal ini merupakan sesuatu yang amat memalukan. Masa sembilan orang tokoh besar dari Sien Hyat Si Pai yang mereka banggakan tidak. Mampu mengalahkan seorang lawan saja? Mereka segera mendesak makin rapat dan Bun Sen harus bekerja makin keras, bergerak makin cepat dan memutar pedang makin kuat lagi. Pendekar besar ini maklum bahwa kalau diteruskan begini, akhirnya ia akan kalah juga, karena ia yang lebih dulu akan kehabisan tenaga. Kecepatan pedangnya jauh berkurang dalam menghadapi sembilan orang awan, karena ia harus membagi-bagi gerakannya dalam menyerang untuk dipergunakan mengelak atau menangkis datangnya senjata lawan yang seperti hujan itu. Tian Te Kiamong Song Bun Sen memutar rotak mencari jalan keluar. Apalagi ia masih diganggu oleh rasa khawatir memikirkan keadaan istrinya dan Siao Yang serta Pun Hui yang masih berada di rumah pangeran Cheong Pak Sui yang ternyata adalah musuh yang berbahaya pula. Pemusatan pikiran untuk mencari akal dan kekhawatirannya membuat gerakannya agak lambat. Hal ini tidak disiasiakan oleh Leng Ai Lomo dan kawan-kawannya yang merangsik makin kuat sehingga sebentar saja Tian Te Kiamong terdesak hebat. Hampir saja tongkat bambu di tangan Leng Ai Lomo mengenai sasaran ketika tongkat ini menusuk dada Bun Sen. Baiknya Bun Sen masih sempat menggerakkan tubuh dan memutarnya miring sehingga terdengar kain robek. Ketika ujung bambu itu menerobos pinggir iga dan merobek bajunya. Ha, 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 Tian Te Kiamong, di mana kelihayan ilmu pedangmu yang diturunkan oleh Bu Te Kiamong. Ha, 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 sebentar lagi kau akan mampus, juga puteramu. Dan kau tahu bahwa istri dan puterimu juga takkan terluput daripada kematian? Ha, ha, heh, heh. Ucapan terakhir ini benar-benar menambah kebingungan Bun Sen karena persangkaannya ternyata benar, yakni bahwa istri dan puterinya terancam bahaya, ia makin kalut. Dan terdesak hebat dan agaknya benar seperti diramalkan oleh Leng Ai Lomo, sebentar lagi ia akan roboh. Namun ilmu pedang Te E Chuan Liu Kiam Sud memang benar hebat dan patut disebut raja sekalian ilmu pedang. Ilmu pedang ini seakan-akan sudah mendarah daging dalam tubuh Bun Sen sehingga biarpun pikirannya kalut, namun gerakannya seperti otomatis dan ilmu pedang ini amat kuat melindungi tubuhnya dari semua serangan para pengeroyoknya. Baik kita tinggalkan sebentar keadaan Bun Sen yang terancam bahaya maut dalam pengeroyokan sembilan orang tokoh Sen Hia Chi Pai di Pulau Sam Liong Tu itu. Mari kita menengok keadaan Siaoyang, Sian Hwa dan Pun Hui yang masih duduk di ruang tamu yang kini penuh dengan tamu untuk menyaksikan pernikahan pangeran Cheong Pak Sui. Betul-betulkah keadaan mereka terancam bahaya seperti yang dikhawatirkan oleh Bun Sen? Kelihatannya tidak demikian, karena Sian Hwa dan Siaoyang masih duduk di ruang bagian wanita. Bercakap-cakap gembira dengan tamu-tamu lain sungguhpun di dalam hatinya, Sian Hwa amat mengkhawatirkan keadaan suaminya dan Siaoyang masih kecewa sekali karena tidak boleh ikut ayahnya. Lim Pun Hui yang tadinya masih terheran-heran mengapa tiba-tiba Bun Sen meninggalkan ruangan dan tidak nampak kembali, kini sedang memperhatikan seorang gadis baju merah yang duduk tidak jauh dari temnat Siaoyang dan ibunya. Gadis ini adalah Hong Sian Chu, murid Lan Hai Lomo. Diam-diam Pun Hui merasa amat gelalisah melihat gadis yang amat hebat ini. Biarpun kelihatannya tiga orang ini tidak terancam bahaya sesuatu, namun sesungguhnya diam-diam Pangeran Cheong sudah mengatur bersama kawan-kawannya untuk menyerbu mereka apabila pernikahannya sudah dilangsungkan. Pangeran ini tidak mau merusak kebahagiaannya dengan pertempuran dan setelah upacara pernikahannya selesai, barulah ia akan bertindak. Untuk keperluan ini, kawan-kawannya yang banyak terdapat di ruang itu sudah siap sedia, diatur oleh Tio Kim Sitangan Seribu. Lucunya, baik Pangeran Cheong Pak Suwi maupun Tio Kim Sitangan Seribu, memperkuat betul-betul persiapan untuk mengeroyok Pun Hui karena pangeran dan pembantunya ini masih selalu mengira bahwa pemuda ini lebih lihe dan berbahaya dan pada Siaoyang. Tak lama kemudian, upacara pernikahan itu pun dilangsungkan. Sepasang pengantin sudah mulai menuju ke meja sembahyang untuk bersembahyang. Pangeran Cheong kelihatan tersenyum-senyum girang dan semua orang yang melihat bentuk tubuh pengantin wanita serta melihat wajah dibalik dirai halus yang melindungi mukanya, menjadi kagum dan memuji bahwa mempelai itu cantik sekali. Di Sintung Tio Lengli tiba-tiba terdengar Pun Hui berseru heran ketika ia mengenal mempelai wanitanya. Dia Lengli Siaoyang berseru lebih keras lagi karena gadis ini pun tidak pernah mengira bahwa calon istri Pangeran Cheong adalah Tio Lengli, puteri dari Sintung Lokai Tiohou, tokoh besar dan ketua dan ang Sintung Kaipang di wilayah barat saluran. Pengantin wanita itu ketika mendengar seruan-seruan ini, nampak terkejut dan otomatis menyingkap tudung mukanya. Kini, nampak kelihatanlah wajahnya dengan jelas dan memang dalam hiasan dan pakaian pengantin ia kelihatan cantik manis. Pertama-tama pandang matanya mencari Pun Hui dan ketika ia melihat pemuda itu berdiri di antara para tamu, berubah wajahnya. Untuk sesaat Lengli berdiri memandang ke arah Pun Hui, kemudian seperti seorang yang malu-malu ia membalikan tubuh dan memandang ke arah Siaoyang. Gadis puteri Tiantetiamong ini saking herannya sudah bangkit berdiri. Nona Song Siaoyang Lengli berseru girang ketika mengenal gadis perkasa itu. Akan tetapi, setelah nama ini disebut, sesosok bayangan merah berkelebat dan ternyata gadis baju merah yang semenjak tadi telah memperhatikan Siaoyang dan Sian Hwa, dengan melompati beberapa orang tamu wanita yang duduk menghalanginya, kini telah berdiri di depan Siaoyang dan memandang dengan mati menyelidik. Hektometer, jadi inikah puteri Tiantetiamong yang tersohor lihai? Kebetulan sekali, telah lama ku cari dan engkau dan sekarang setelah bertemu, biarlah ku coba kelihayan pedangmu kata Sian Chu gadis baju merah itu sambil mencabut pedangnya yang mengeluarkan cahaya kehijauan, yakni pedang Siaong Hong Kiam. Siaoyang dan Sian Hwa terkejut sekali ketika tiba-tiba melihat seorang gadis baju merah yang sekali berdiri dan menantang. Eh, eh, siapakah kau? Apakah kau telah terlalu banyak minum arak dan menjadi sinting Siaoyang menegur heran dan marah? Siaong Chu tersenyum sindir dan dengan suara marah pula. Ia menjawab, aku Ong Sian Chu murid Lam Hai Lomo. Sudah lama ingin sekali ku buktikan apakah nama besar keluarga Song bukankah nama kosong belaka, bukan main terkejut dan marahnya Siaoyang mendengar bahwa gadis baju merah yang galak ini adalah murid dari musuh besar rayahnya. Demikian pula Sian Hwa menjadi kaget sekali, akan tetapi semenjak tadinyonya ini hanya duduk di atas bangkunya sambil memandang kepada Siaong Chu dengan matlah, terbelalak, kau, kau anak putri Lui Le'e, tak salah lagi, tiba-tiba Sian Hwa berseru. Bagaimana ia bisa meragukan lagi bahwa Ong Sian Chu adalah putri pangeran Kian Tiong dan putri Lui Le'e? Gadis baju merah ini bentuk mukanya serupa benar dengan putri Lui Le'e, hanya bedanya matu dari putri Lui Le'e berwarna kebiruan, sedangkan matu gadis ini biasa saja, hitam dan tajam berbentuk indah. Mendengar ucapan nyonya yang kelihatan cantik dan gagah itu, Sian Chu tertegun dan tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh nyonya Tiantek Tiamung itu. Akan tetapi pada saat itu, pangeran Kiong yang terkejut sekali mendengar betapa rahasia Sian Chu akan terbuka, segera berseru, nona Sian Chu, kebetulan sekali. Mereka inilah keluarga yang telah membuat sengsara suhumu diam-diam ia memberi tanda kepada Tio Kim agar menggerakkan orang-orangnya. Akan tetapi Sian Chu yang merasa bingung tidak memperdulikan omongan pangeran Kiong, bahkan membentak, kau tidak ada sangkut-paut dengan urusanku. Kemudian ia menghadapi Sio Yang dengan pedang di tangan, lalu menantangnya. Berani tidak kau mengadu ilmu pedang dengan aku Sio Yang adalah seorang gadis yang lincah gembira, akan tetapi juga memiliki kekerasan hati dan keangkuhan tinggi. Menghadapi tantangan ini ia mencabut Kim Kong Kiam dan tersenyum mengejek. Kau perempuan liar memang patut menjadi murid iblis tua Lem Hai Lomo. Apakah kau tidak tahu malu dan begitu tidak tahu aturan sehingga mencari keributan di tempat pesta tutup mulut, pendeknya kau berani atau tidak bentak Sian Chu marah? Takut kepadamu? Nanti dulu kawan. Aku song Sio Yang tak pernah takut kepada siapapun juga. Majulah Sio Yang sudah memasang kuda-kuda dan mempersiapkan pedangnya lalu menendang dua buah bangku di depannya orang-orang menjadi gempar dan banyak tamu wanita sejak tadi telah meninggalkan bangku mereka. Sabar, Sio Yang, kata Sian Hwa. Akan tetapi Sian Chu sudah menerjang dan menyerang Sio Yang dengan pedangnya, ditangkis oleh gadis ini sehingga terdengar suara terang dan bunga api berpijar menyilaukan mata. Tak lama kemudian bangku-bangku di kanan-kiri mereka terbang ke sana kemari karena mereka tendang. Nona Sian Chu, kau hajar Nona Galak Puteri Tiantepiamung itu, biar ibunya dan suhengnya kami yang akan merobohkannya teriak. Pangeran Siong dengan gembira sekali karena dengan adanya Sian Chu, maka keraguannya lenyap dan ia merasa mendapat tenaga bantuan yang luar biasa tangguhnya. Pangeran ini maklum bahwa ilmu silat dari murid Lam Hai Lomo itu lebih liat dan kepandainya sendiri, maka ia tidak khawatir lagi bahwa rencananya membasmi keluarga Song akan gagal. Tanpa memperdulikan kepada pengantinnya, ia lalu menyambar tombaknya dan bersama Tio Kim dan kawan-kawan lain, ia lalu menyerbu. Pangeran ini memang licik. Sekali, ia merasa takut untuk menghadapi Pun Hui yang dianggapnya lebih liai daripada Sio Yang, maka ia lalu menyerang Sian Hwa. Suci, kakak seperguruan, kau harus tahu bahwa pengkhianatanmu terhadap mendiang suhu harus kau tebus dengan hukuman mati kata pangeran itu sambil menusuk dengan tombaknya. Akan tetapi Sian Hwa sudah siap dan Nyonya yang gagah ini cepat menyambar bangku dan menangkis serangan tombak itu. Sayang sekali bahwa pedangnya Pek Giyok Yam dipinjam oleh suaminya, maka ia kini bertangan kosong dan hanya memergunakan bangku untuk menghadapi lawannya. Sebentar saja ia dikeroyok oleh tujuh orang kawan cileng paksui sehingga Nyonya ini diketung dan hanya mengandalkan ginkangnya untuk menghindarkan diri dari semua serangan. Bangku di tangannya sudah hancur dan ia menyambar lain bangku untuk melakukan perlawanan hebat. Sementara itu, Tio Lengli menjadi bengong ketika melihat betapa tiba-tiba Siaoyang dan ibunya dikeroyok oleh calon suaminya dan banyak tamu membantu pangeran itu. Timbul tidak senangnya terhadap pangeran Cheong yang dikiranya seorang gagah perkasa, kaya raya dan budiman itu. Lebih-lebih lagi kagetnya ketika ia melihat belasan orang dipimpin oleh Tio Kim Sitangan Seribu yang dikenalnya sebagai orang kepercayaan calon suaminya, mengurung dan menyerbu ke arah Pun Hui dengan tangan memegang senjata. Seorang di antara tawan Tio Kim yang maju mengeroyok Pun Hui, mempergunakan toyanya untuk mengempelang kepala pemuda itu. Sebagaimana diketahui, biarpun ia telah diangkat sebagai murid oleh Sintian Yap Tian Giok, namun Pun Hui belum pernah mempelajari ilmu silat dari gulunya itu. Memang benar bahwa semenjak Ia melakukan perjalanan bersama si Yao Yang, gadis itu banyak memberi petunjuk dan melatih ilmu silat padanya. Akan tetapi oleh karena kurang kesempatan dan pula memang selamanya belum pernah Pun Hui belajar ilmu silat, ia lebih banyak mengerti teorinya daripada prakteknya. Namun ia telah mengerti kera bagaimana untuk mengelap dan serangan Toya itu, maka tergopoh-gopoh ia melompat ke kiri. Malang baginya, karena kepandainya masih rendah sekali, lompatannya kaku dan ia menabrak meja sehingga jatuh terguling. Melihat ini Tio Kim terheran-heran. Benarkah apa yang dilihat? Bagaimana diserang Toya begitu saja pemuda itu dalam mengelak sampai menabrak meja dan terguling-guling, seakan-akan pemuda itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Ketika melihat Pun Hui mengadu-adu sambil merangkak bangun, tak tertahan lagi Tio Kim tertawa bergelap dengan hati geli sambil memegangi perutnya. Tak disangkanya bahwa Su Heng dari Putri Tiantepiamong yang disegani dan ditakuti, bukan saja oleh dia sendiri melainkan juga oleh Pangeran Ciong, ternyata hanyalah seorang lemah yang agaknya hanya kuat dalam hal bermain catur. Akan tetapi suara ketawa dari Tio Kim ini tidak lama karena tiba-tiba ia mendengar seorar di antara kawan-kawannya yang mengeroyok Pun Hui menjerit dan roboh dengan pundak berdarah. Tio Kim cepat menengok dan ternyata bahwa kawannya itu roboh oleh tongkat di tangan Tio Lengli, nona pengantin. Eh, keponakanku, mengapa kau menyerang kawan sendiri tanya Tio Kim? Si tangan seribdi ini memang mengaku Lengli sebagai keponakannya karena si, nama keturunan, mereka sama, yakni si Tio. Hal ini ia lakukan untuk lebih mendekatkan dirinya dengan majikannya, Pangeran Ciong yang mengambil Lengli sebagai istri. Siapa keponakanmu? Tadinya kalian ku kira orang baik-baik, tidak taunya bangsa rendah dan kaki tangan Lengli yang jahat. Jangan mengganggu pemuda ini kalau kalian masih sayang jiwa Tio Kim menjadi bingung. Untuk menyerang nona pengantin ini tentu saja ia tidak berani karena tentu majikannya akan marah. Maka ia membentak kawan-kawannya supaya mundur dan hanya memandang dengan bengong dan bingung ketika ia melihat Lengli mengempi tubuh Pun Hui dan dibawa lari cepat dari tempat itu. Ciong Xiaowong, ya, nona pengantin membawa lari pemuda silim teriak Tio Kim yang kebingungan. Pada saat itu, Ciong Pak Sui tengah mendesak Sian Hwa dan tomaknya telah melukai lengan kanan nyonya perkasa itu. Ia merasa yakin bahwa sebentar lagi tentu ia dan kawan-kawannya akan berhasil menewaskan istri dari Tian Teh Tiamong ini. Akan tetapi ketika ia mendengar seruan ini, ia menjadi kaget heran dan khawatir. Kejar dia, paksa kembali. Bodoh kalian namun ia tidak mau meninggalkan Sian Hwa yang benar-benar sudah payah dan terdesak hebat. Mendengar ini, Tio Kim lalu memberi aba-aba dan larilah dia keluar bersama sepuluh orang kawannya. Ia maklum bahwa dengan jalan kekerasan ia dan kawan-kawannya akan sanggup membawa kembali Lengli dan pemuda silim itu, karena kepandaian nona Lengli biarpun cukup tinggi, tak mungkin dapat mengimbangi keroyokan sebelah seorang. Tio Lengli membawa lari Pun Hui dengan cepat. Ia tahu akan kelihayan pangeran Ciong dan akan pengaruh besar pangeran itu yang mempunyai banyak sekali kaki tangan, maka kalau sampai ia tersusul oleh mereka, akan selakalah dia. Baru sekarang terbuka matanya bahwa orang yang tadinya dianggap sebagai orang gagah itu, bukan lain adalah seorang kawan Lengli Lengli yang memusuhi Tian Teh Tiamong pendekar yang amat dikaguminya. Tak terasa pula sambil berlari, kedua mateleng Lengli menjadi nasah alangkah buruk nasibnya. Dahulu, pada waktu ia amat tertarik oleh Pun Hui, ayahnya berlaku kasar dalam soal perjodohan sehingga ia merasa terhina dan melarikan diri dari ayahnya. Di dalam perjalanan, ketika ia diganggu oleh sekawanan perampok, ia bertemu dengan pangeran Ciong yang dengan gagah berani membasmi perampok-perampok itu dan mereka berkenalan. Akhirnya pangeran itu meminangnya dan karena Lengli sudah tidak mempunyai harapan untuk kembali kepada ayahnya, ia menerima pinangan itu setengah terpaksa. Dan sekarang, ia kembali bertemu dengan Pun Hui yang hendak dibinasakan oleh orang-orang calon suaminya itu. Dan tidak membantu usaha calon suaminya, bahkan menolong Pun Hui dan membawanya lari. Semua ini ia lakukan sesuai dengan perasaan hatinya, dan baru sekarang ia tahu bahwa ia sebenarnya tidak menaruh hati suka kepada pangeran Ciong. Bahwa ia jauh lebih suka kepada Pun Hui daripada pangeran itu sehingga kini tanpa ragu-ragu ia melindungi Pun Hui dengan taruhan nyawa. Ketika gadis ini berlari terus tanpa memperdulikan protes dari Pun Hui yang berkali-kali menyatakan bahwa ia akan kembali ke rumah pangeran Ciong untuk melihat keadaan Siaoyang dan ibunya, tiba-tiba terdengar bunyi derap kaki kuda dan ternyata bahwa Tio Kim dan kawan-kawannya telah dapat menyusulnya. Kita harus menghadapi mereka mati-matian, kata Lengli sambil menurunkan Pun Hui. Pemuda ini biarpun tahu akan datangnya bahaya maut, namun ia masih saja tenang dan tidak takut apa-apa. Nona, mengapa kau memaksa diri hendak berkorban untukku? Kau larilah, biar aku menghadapi mereka, kata Pun Hui gagah. Lengli tersenyum dan di dalam hatinya ia berkata, inilah agaknya yang merupakan daya penarik kuat sekali dan sastrawan muda ini. Begitu gagah berani dan tabah sungguh pun tidak memiliki kepandaian silat, akan tetapi pada mulutnya ia berkata, Lim Sio Chai, kita adalah kenalan-kenalan dan sahabat-sahabat lama, bagaimana aku dapat meninggalkan kau? Segala cacing busuk seperti mereka itu saja, apanya yang ku takutkan sambil berkata demikian, Lengli mencabut tongkatnya dan berdiri menghadang di jalan melindungi Pun Hui yang berdiri di belakangnya. Lengli, apakah kau sudah gila? Bagaimana seorang pengantin membawa lari seorang laki-laki musuh calon suaminya? Hayo lekas kembali dan serahkan pemuda ini kepada kami, Tio Kim melompat turun dari kudanya sambil membentak marah, diikuti oleh sepuluh orang kawannya. Lengli tersenyum menyindir. Tio Kim, baru sekarang terbuka mataku dan taulah aku orang-orang macam apa adanya kau sekalian dan pangeran cilong. Siapa sudi menjadi isterinya? Kembalilah kalian, aku takkan mengganggu kalian mengingat perkenalan kita yang lalu. Akan tetapi, kalau kalian memaksa hendak membunuh Lim Suu Chai yang tiada dosa, terpaksa aku disintung Tio Lengli akan turun tangan dan melakukan tugas sebagai seorang yang menjunjung tinggi kegagahan, membela si lemah dan melawan si penindas. Ha, ha, kau sombong sekali. Kawan-kawan, tangkap nona pengantin dan bunuh sastra rawan itu bentak Tio Kim dan sebelas orang itu lalu maju menyerbu. Terdengar suara keras ketika tongkat di tangan Lengli bergerak menangkis setian banyaknya senjata yang diarahkan kepada Lim Pun Hui, kemudian terjadilah pertempuran hebat. Lengli benar-benar berlaku nekat. Biarpun ia telah memiliki kepandayan yang cukup tinggi namun para pengeroyoknya juga bukan orang-orang lemah. Apalagi gadis perkasa ini harus melindungi Pun Hui, maka sebentar saja ia terdesak hebat sekali. Sebaliknya, Pun Hui tak berdafa sama sekali hanya apabila ada seorang diamara para pengeroyok itu dapat memisahkan diri dan menyerangnya, ia mencoba untuk mengelak. Lengli benar-benar sibuk dan marah sekali. Ia mendengar teriakan kesakitan dan melihat Pun Hui dibacok oleh seorang pengeroyok yang memegang golok. Pemuda itu sudah mencoba untuk mengelak, akan tetapi tetap saja ujung golok itu menyerempet pundak sehingga pundak dan kulit dadanya tergurat ke golok, pakaiannya robek dan pundak sampai ke dada berdarah. Bangsat rendah Lengli berseru dan sekali ia menggerakkan tubuhnya, ia telah menyerang pemegang golok itu. Tongkatnya digerakkan cepat sekali. Pemegang golok menjerit dan roboh dengan dada tertusuk tongkat dan nyawanya meninggalkan raganya di saat itu juga. Melihat seorang kawannya tewas, Tio Kim dan yang lain-lain menjadi marah sekali, kalau tadi mereka hanya menunjukkan serangan mereka kepada Pun Hui dan terhadap Lengli mereka hanya berusaha merampas tongkatnya, kini mereka menyerang gadis itu. Lengli harus bekerja lebih. Teras lagi karena kini benar-benar keadaannya amat berbahaya. Akan tetapi, kembali ia merobohkan seorang pengeroyok yang kurang hati-hati sehingga orang ini roboh dengan kepala retak-retak terpukul tongkatnya. Pada saat itu, seorang pengeroyok lain berhasil menyerempet lengan kiri Lengli dengan goloknya sehingga terluka lah lengan itu dan darah mengalir deras. Namun Lengli tidak menjadi gentar, bahkan mengamuk makin hebat sehingga kembali seorang pengeroyok jatuh tersungkur. Jangan bunuh dia, bikin dia tidak berdaya agar dapat kita seru Tio Kim berkali-kali memperingatkan kawan-kawannya, karena kalau sampai nona ini tewas, ia ngeri menghadapi kemarahan pangeran Cheong. Seruan inilah yang menyelamatkannya Walengli karena biarpun ia terdesak hebat, namun lawan-lawannya tidak berani mempergunakan serangan maut. Kini semua orang tidak memperdulikan Pun Hui dan semua senjata dipukulkan keras-keras untuk membuat tongkat di tangan gadis perkasa itu terlepas dari pegangan. Sudah jelas bagi mereka bahwa Pun Hui bukan apa-apa dan kalau nona ini sudah dapat dibuat tak berdaya, apa sukarnya membunuh sastrawan itu? Lengli berusaha mempertahankan tongkatnya, namun digunting dari kanan-kiri oleh setian banyaknya senjata lawan, akhirnya ia tidak kuat bertahan lagi dan tongkatnya dapat direnggut terlepas dari tangannya. Pada saat itu, sebuah tendangan dari Tio Kim mengenai belakang lututnya sehingga Lengli terguling roboh. Ha, 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 ringkus dia dan biarkan aku bunuh kutubuku yang lemah itu seru Tio Kim kepada kawan-kawannya dengan hati girang. Akan tetapi suara ketawanya tiba-tiba terhenti dan terdengar suara keras ketika sinar merah menyambar dan kepala Tio Kim pecah berantakan. Seorang kakek tua dengan tongkat merah telah berdiri di situ dan sambil memaki-maki tongkat merahnya bergerak ke sana sini sehingga empat orang pengeroyok tadi roboh dengan kepala pecah. Melihat kehebatan kakek yang baru datang ini, gegerlah kawan-kawan Tio Kim, apalagi ketika melihat betapa dalam beberapa geberakan saja Tio Kim dan empat orang lain telah tewas dalam keadaan mengerikan. Yang dua orang lain telah tewas di tangan Lengli dan seorang pula telah terluka, maka kini hanya tinggal tiga orang lagi. Mereka menjadi ketakutan dan melarikan diri. Akan tetapi, kakek bertongkat merah itu sekali melompat telah mengejar dan menyusul mereka dan berbareng dengan berkelebatnya tongkat merah di tangannya, dua orang itu pun roboh binasa. Ayah seru Lengli dengan girang dan terbaru ketika ia melihat kakek bertongkat merah itu. Sintung Loket Yoho, ketua dari Ang Sintung Kaipang itu tertawa bergelak. Ha, ha, ha. Puas hatiku. Lihat, Lengli, mereka semua mampus, orang-orang yang berani sekali mengganggumu tadi. Aha, kau hendak pulang membawa calon mantuku? Bagus, bagus. Mari kita pulang dan segera kita merayakan pernikahanmu dengan dia ini. Mendengar ucapan ayahnya ini, Lengli hendak membantah, akan tetapi ia menahan kemarahannya. Lengli setelah banyak merantau telah dapat merembah wataknya, tidak amat berkeras hati dan mudah marah seperti dahulu lagi. Diam-diam ia sering merenungkan keadaan ayahnya. Dan taulah ia bahwa ayahnya memang seorang ruwata aneh, namun semua keandahan itu berdasar cinta kasih yang amat besar kepadanya. Ayah, Lim Selucai ini perlu ditolong. Dia terluka dan kalau tadi anak tidak turun tangan, dia tentu akan dibunuh oleh anak buah Sam Hia Chi Pai. Benar saja dugaan Lengli, mendengar nama perkumpulan ini, sekaligus pengemis sakti itu lupa sama sekali akan urusan perjodohan dan akan pemuda sastrawan itu, Sam Hia Chi Pai. Perkumpulan apakah bernama demikian hebat perkumpulan itu berpusat di Sam Hia Chi Pai, dipimpin oleh orang-orang seperti Lam Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin. Adapun orang-orang ini adalah kaki tangan dari pangeran Tung Pai Sian Jin yang merupakan komplotan dari Sam Hia Chi Pai, berita ini benar-benar mengejutkan hati Sintung Lokai Tio Ho. Perkumpulan yang dipimpin oleh Lam Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin, tentu merupakan perkumpulan yang hebat dan sekarang ia telah membunuh orang-orang perkumpulan itu. Inilah hebat sekali. Biarpun ia merupakan seorang tokoh besar yang memiliki kepandayan tinggi, namun nama dua orang itu cukup mengejutkan hati Sintung Lokai Tio Ho. Akan tetapi bagaimana kau sampai bisa terkeroyok oleh mereka karena aku hendak menolong Lim Sio Chai ini, ayah, aha, lagi-lagi pemuda ini menimbulkan kehebohan. Hayo kita pulang, tak perlu kita mencampuri urusan Sam Hia Chi Pai. Anehnya, pemuda lemah ini bagaimana sampai? Bentrok dengan perkumpulan yang dipimpin oleh dua orang itu nanti saja anak ceritakan, ayah. Sekarang lebih baik kita lekas pulang. Mari Lim Sio Chai, kita pergi ke tempat aman ajaknya kepada Pun Hui. Pemuda yang sedang mengusap-usap darah yang mengucur dari lukanya itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Nona Leng Li, aku harus kembali ke sana. Aku tidak tega meninggalkan Song Semoy dan ibunya yang terancam bahaya maut, kau bisa apakah? Kehadiranmu takkan menolong mereka, bahkan akan menambah beban mereka untuk melindungimu. Hayo kita pergi dari sini, Leng Li mendesak. Tidak, biar aku mati bersama mereka, aku tidak mau lari seperti seorang pengecut, kau banyak cruel, bentak Tio Hoi marah. Sekali anakku bilang pergi, kau harus ikut pergi tanpa menanti jawaban Pun Hui, sintung lo ke Tio Hoi menyambar tubuh Pun Hui dan mengempitnya. Dalam kempitan kakek ini, manapun Hui bisa bergerak sedikitpun juga. Hayo kita pergi, anakku kata Tio Hoi. Leng Li tersenyum melihat keadaan Pun Hui dan ia mengangguk. Maka pergilah ayah dan anak ini, mempergunakan ilmu lari cepat. Memang Leng Li menganggap bahwa lebih baik cepat-cepat pergi dari tempat itu, karena kalau sampai pangeran Cheong dan kawan-kawannya mengejar, biarpun di situ ada ayahnya yang membantu, keadaan mereka amat berbahaya. Apalagi di sana terdapat murid Leng Hai Lomo. Kalau tokoh-tokoh Sam Hia Chi Pai sampai datang membantu pangeran Cheong, ayahnya sendiri pun takkan berdaya menghadapi mereka yang terkenal liai dan kejam. Mari kita menengok keadaan Sia Ouyang dan Sian Hwa. Sebagaimana telah kita ketahui, Sia Ouyang bertempur hebat sekali melawan Sian Chu. Kedua orang gadis ini sama-sama hebat, sama-sama lincah dan ilmu pedang mereka sama-sama kuat. Memang dalam hal ilmu pedang, Sia Ouyang masih lebih unggul karena memang ilmu pedangnya T.E. Choan Liu Kyamsud warisan Butek Yamung yang ia pelajari dari ayahnya merupakan ilmu pedang yang menjadi raja segala ilmu pedang di zaman itu. Namun ia menghadapi Sian Chu yang mempunyai ilmu pedang yang amat ganas. Sedangkan dalam hal tenaga dan keringanan serta kecepatan gerakan tubuh, boleh dibilang keadaan mereka seimbang. Kim Kong kiam di tangan Sia Ouyang berubah menjadi segulung sinar kuning emas, sedangkan Shang Hang kiam di tangan Sian Chu menjadi gulungan sinar hijau. Dua sinar pedang itu bergulung-gulung seperti dua ekor naga sakti saling serang atau tengah bercanda. Kadang-kadang nampak berkelebatannya bayangan merah dari pakaian Sian Chu atau bayangan biru dari baju Sia Ouyang. Akan tetapi jarang sekali kelihatan bayangan dari dua orang gadis perkasa ini karena tertutup sama sekali oleh sinar pedang mereka yang dasyat. Sebaliknya, Sian Hwa lebih repot daripada Sia Ouyang. Nyonya yang gagah ini tidak saja menghadapi tombak Siong Pak Sui yang lihai sedangkan dia sendiri bertangan kosong, bahkan masih banyak kawan-kawan pangeran itu mengeroyuknya. Namun dengan gagah Sian Hwa mengamuk terus, mempergunakan bangku-bangku dan agaknya tidak mudah orang merobohkannya biarpun ia sendiri pun tidak mungkin dapat melepaskan diri dari kepungan. Sian Chu masih saja mengingat-ingat ucapan Nyonya Song itu dan hatinya bergebar. Masih berdengung di pelingannya ketika Sian Hwa menyebut nama Putri Lui Le'e, sebuah nama yang biarpun tak pernah didengarnya, namun kedengarannya begitu manis, begitu terkenal, dan mendebarkan jantungnya. Isteri dari Tiantetiamong menyatakan bahwa dia adalah anak dan Putri Lui Le'e. Apakah artinya ini? Namun serangan yang hebat dan Siaw yang membuat ia tak sempat melamun terus. Kemudian, ketika Sian Chu mengerling ke arah Sian Hwa, ia melihat betapanya itu dikepung dan didesak hebat oleh Sian Pak Sui dan kawan-kawannya. Merahlah pelingah Sian Chu melihat betapa seorang wanita tua yang bertangan kosong dikeroyok oleh setian banyaknya laki-laki yang gagah-gagah dan bersenjata tajam. Apapula kalau ia ingat bahwa pangeran itu adalah murid keponakan dan suhunya, sungguh membuat ia menjadi malu sekali. Juga diam-diam ia mengeguni kehebatan ilmu silat Siaw yang dan ibunya. Sayang Tiantetiamong tidak berada di tempat itu. Kalau ada, tentu ia akan dapat menjajal ilmu pedang dari Raja Padang musuh besar suhunya itu. Melihat betapa Sian Hwa terdesak hebat, Syang Chu lalu melompat keluar lapangan pertempuran dan berkata kepada Siaw yang, kalau memang kau gagah, hayo kita melanjutkan pertempuran di tempat sungi, jangan di tempat yang penuh sesak ini. Dan lebih baik kau menolok ibumu lebih dulu, aku menantimu di, akan tetapi pada saat itu. Syang Chu menghentikan kata-katanya dan melompat cepat sekali, mengembetkan pedangnya menangkis tombak Chiang Pak Sui yang hampir saja menembus dada Sian Hwa. Sungguh tak tahu malu mengeroyok seorang wanita tak bersenjata seru Syang Chu marah dan Pangeran Ciong terkejut sekali melihat ujung tombaknya telah terdabat. Putus oleh pedang Syang Chu. Pada saat Syang Chu bicara tadi, keadaan Sian Hwa amat terdesak. Sebuah pukulan ruyung dari pengeroyoknya ditangkis dengan bangku itu, akan tetapi bangku itu hancur sehingga lengannya ikut teruka dan pada saat itu, tombak di tangan Pangeran Ciong sudah meluncur dekat. Baiknya Syang Chu datang menolongnya dan untuk kedua kalinya, Sian Hwa memandang gadis ini dengan metuk kagum serta penuh keheranan. Sebaliknya, Pangeran Ciong menjadi kaget dan marah sekali. Nona Syang Chu, bagaimanakah kau ini? Mereka ini adalah musuh-musuh kita yang harus dibasmi habis. Tian Te Kiamong sendiri sekarang mungkin sudah mampus di tangan suhumu di Pulau Sam Liong Chu. Bagaimana kau bisa menghalangiku membunuh istrinya urusanku dengan mereka? Tak mungkin kau campuri dan urusanmu dengan mereka pun aku tidak sudi mencampuri. Antara kau dan aku tidak ada sangkut paut sesuatu. Akan tetapi aku tidak suka melihat setian banyaknya laki-laki gagah bersenjata mengeroyok seorang wanita setengah tua yang bertangan kosong. Oh, memalukan sekali kemudian ia menoleh kepada si Yaw Yang dan berkata dengan cemberut dan lagak menantang. Masih beranikah kau melawan aku bocah sombong? Mari kita bertempur sampai seribu jurus. Siapa takut padamu jawab si Yaw Yang marah sekali. Kalau begitu mari kita lanjutkan di pantai laut, jangan di sini agar tidak ada orang yang mengganggu pertandingan kita. Siang Cu melompat, diikuti oleh si Yaw Yang yang mengajak ibunya dan tiga orang wanita perkasa itu meninggalkan pangeran Ciong yang berdiri bengong tanpa berani mengejar. Setelah Siang Cu berdiri di pihak lawan dan tidak menghendaki ia mengeroyok Sian Hwa, siapa lagi yang ia andalkan? Apalagi kalau Siang Cu sampai memergunakan larangan dengan pedannya, tentu akan berbalik bahaya bagi pihaknya. Akan tetapi, kawan-kawannya banyak sekali dan seandainya Siang Cu tidak mau membantunya, agaknya tak mungkin Nona itu akan membantu pihak musuh. Tidak, ia tak boleh mendiamkan saja istri dan anak Tiantek Tiamong melarikan diri. Pangeran Ciong sedang marah karena mendengar betapa calon istrinya membawa lari pemuda pelajar itu yang menjadi suheng dari si Yaw Yang. Maka kebenciannya terhadap keluarga Song makin menghebat dan kini mengandalkan bantuan kawan-kawannya, ia mengambil keputusan untuk berlaku nekat. Nanti dulu, Nona Siang Cu. Ibu dan anaknya itu harus kami tewaskan. Ia lalu memberi tanda kepada kawan-kawannya, maka menyerbulah lebih dari 20 orang keluar, mengejar Sian Hwa dan si Yaw Yang. Ibu, pergunakanlah pedang ini kata si Yaw Yang sambil menyerahkan pedang Kim Kong Kiam kepada ibunya. Akan tetapi Sian Hwa menggelengkan kepalanya. Kau lebih lihai berpedang, si Yaw Yang, biarlah aku akan merampas sebatang pedang mereka. Ibu dan anak ini lalu berbalik dan berdiri menanti kedatangan para pengeroyok itu dengan tenang dan gagah. Adapun Siang Cu membanting-banting kaki melihat hal ini. Ia menjadi gemas sekali. Orang-orang rendah tak tahu malu, kalian lebih baik mampus semua bentak Siang Cu yang merasa marah sekali melihat betapa pangeran Ciong dan kawan-kawannya berlaku nekat dan terus mendesak si Yaw Yang dan ibunya. Siang Cu tidak saja menganggap mereka ini mengganggunya yang hendak mengadu kepandaian melawan putri Tiantekiamong, Akan tetapi terutama sekali semangat kegagahannya tersinggung melihat betapa anak buah murid keponakan suhunya berlaku begitu pengecut. Setelah mengeluarkan bentakan itu, Siang Cu lalu melompat ke depan, memutar pedangnya dan menyerang pangeran Ciong dan kawan-kawannya. Nona Siang Cu, kau gila. Kalau gurumu tahu akan hal ini, kau tentu akan ditegur kata pangeran Ciong yang cepat menangkis serangan pedang Siang Cu. Akan tetapi jawaban Siang Cu hanya menyerang lebih hebat lagi sehingga pangeran Ciong Pak Sui terhuyung mundur dan cepat memutar tomaknya untuk menangkis serangan pedang yang datangnya bertuli-tuli dan berbahaya sekali itu. Aku tidak butuh bantuanmu teriak si Yaw Yang marah melihat Siang Cu membantunya. Sambil berteriak ia terus menyerang Ciong Pak Sui dengan ilmu pedangnya yang kuat dan cepat. Pangeran Ciong yang sedang terhuyung-huyung menghadapi serangan Siang Cu, kaget sekali melihat sinar kuning emas menyambar tenggorokannya, cepat ia menangkis dengan tomaknya, akan tetapi tangannya tergetar dan ia merasa pundaknya perih sekali karena masih saja pedang Kim Kong kiam membabat kulit pundaknya. Siapa sudi membantumu? Aku benci melihat kecurangannya balas Siang Cu yang juga membentak. Ketus dan pedangnya secepat kilat menusuk ke arah dada Pangeran Ciong. Hebat sekali ilmu pedang kedua orang gadis ini kalau digabung menjadi satu menyerang seorang lawan. Menghadapi Siang Cu atau Siyao yang saja Pangeran Ciong sudah takkan menang, apalagi sekarang diserang oleh dua orang gadis yang seakan-akan berlomba hendak merobohkannya dan tidak mau saling mengalah. Bagaimana ia sanggup mempertahankan dirinya? Tusukan Siang Cu cepat sekali dan biarpun sambil berseru kaget ia miringkan tubuhnya tetap saja pedang itu menyerempet iganya dan sambil menjerit kesakitan Pangeran Ciong terjungkal roboh mandi darah. Siyao yang penasaran sekali melihat musuhnya lebih dulu merobohkan lawan ini, maka ia cepat menyusul dengan sabetan pedang pada loher Ciong Pak Sui. Darah munkrat dan kepala Pangeran yang bercita-cita tinggi itu terpisah dari tubuhnya. Siyao yang dan Siang Cu sudah saling berhadapan untuk meneruskan pertandingan, akan tetapi pada saat itu, Siang Hwa yang masih mengamuk dikurung rapat-rapat oleh belasan orang. Biar punyonya yang gagah ini sudah merobohkan tiga orang pengeroyok dengan sebatang pedang rampasan, namun keadaannya terdesak hebat karena lawan-lawannya juga orang-orang ahli silat tinggi dan jumlah mereka banyak sekali. Melihat ini, tanpa janji lebih dulu, Siyao yang dan Siang Cu menyerbu dan mengamuk, membabati tubuh para pengeroyok seperti seorang petani membabat rumput saja. Tubuh para pengeroyok bergelimpangan. Jerit susul menyusul dan darah mengalir membasai rumput. Sebentar saja enam orang telah roboh tak berfernyawa lagi. Para pengeroyok menjadi terkejut sekali. Apalagi ketika mereka melihat bahwa pangeran Ciong Pak Sui tewas, terbanglah. Semangat mereka meninggalkan Rabga. Tanpa diberi aba-aba larilah mereka cerai berai mencari keselamatan masing-masing. Apakah kau masih penasaran dan hendak melanjutkan pertandingan tanya Siyao yang? Betapapun juga, ia merasa bahwa gadis aneh berbaju merah itu telah menolong dan membantu dia dan ibunya. Tentu saja. Kau kira aku akan melepaskan kau? Hayo kita pergi ke pantai, di sana kita takkan terganggu orang lain, setelah berkata demikian. Siang Cu terus berlari cepat meninggalkan Siyao yang dan Siyao yang menuju ke pantai laut. Baik, siapa takut padamu kata Siyao yang gemas, melihat kenekatan gadis aneh itu dan ia pun berlari cepat mengejar ke pantai. Adapun semua kejadian itu, ditambah lagi oleh lukanya, membuat Sian Hwa menjadi bingung sehingga ia tak dapat berkata-kata. Kasihan sekalinyonya ini biarpun lukanya tidak berarti banyak, namun ketegangan-ketegangan itu membuatnya lemah. Pertama-tama, tak disangkanya bahwa pangeran Cheong Pek Sui yang masih sutenya sendiri itu, akan berlaku curang sehingga kini mengalami kematian yang mengerikan. Kedua, ia masih merasa gelisah mendengar bahwa di pulau Sam Leong Tu, berkumpul Leng Hai Lomo dan kawan-kawannya yang tentu akan mengeroyok suaminya. Ketiga, perjumpaannya dengan Siang Cu membuat ia berdebar-debar. Nona baju merah ini serupa benar dengan Putri Luwile E. Dan anehnya, Nona ini menjadi murid Leng Hai Lomo. Kalau sudah diketahui bahwa kakek Buntung yang membunuh pangeran Cheong dan Putri Luwile E serta menculik Cheong Guateng Puteri dari bangsawan itu adalah Leng Hai Lomo, besar sekali kemungkinan bahwa murid Leng Hai Lomo yang serupa dengan Luwile E itu tentulah anak mereka yang diculik oleh kakek Buntung. Kini melihat Siang Cu yang mengejar Siang Cu hendak mengadu ilmu di pantai, ia menjadi makin bingung dan berlarilah nyonya ini menyusul anaknya. Ketika ia tiba di tepi pantai, Siang Cu dan Siow yang telah mulai bertempur dengan hebat sekali. Pedang di tangan Siow yang berkelebatan dan bergulung-gulung merupakan sinar kuning emas yang teratur baik dan selain kuat dan cepat, juga indah sekali dipandang. Seakan-akan sepertinya lah api yang diputar-putar, bercahaya kuning keemasan dan menyilaukan mata. Sebaliknya pedang dari Siang Cu merupakan gulungan sinar kehijauan yang tidak saja cepat, namun gerakannya amat ganas dan lihai. Pedang ini seperti menyambarnya kilat di waktu hujan. Pertemuan kedua pedang seringkah menimbulkan cahaya dari bunga api yang berpijar, dibarungi suara terang-terang nyaring menyakitkan anak telinga. Sian Hwa menjadi amat kagum dibuatnya. Belum pernah ia menyaksikan penandingan pedang sedemikian ramainya, ia memang sudah maklum akan kepandayan puterinya dan tahu bahwa biarpun puterinya belum dapat menandingi ayahnya, namun kepandayan ilmu pedang Siaw yang masih mengatasi Tek Hang. Kini anaknya menemui tandingan yang setimpal, karena biarpun gerakan Siaw yang amat indah dan kuat ilmu pedangnya, menghadapi ilmu pedang yang ganas dan cepat dari Siang Cu, sukar baginya untuk mendesak lawan. Di antara kedua darah perkasa yang mengadu ilmu kepandayan juga terdapat rasa kagum yang besar. Kini Siang Cu baru saja percaya bahwa ilmu pedang dan musuh besar suhunya, benar-benar hebat dan pantaslah kalau musuh besar suhunya itu berjuluk Tiantetiamong atau Raja Pedang Langit Bumi. Baru anaknya saja ilmu pedangnya sedemikian hebatnya, apalagi ayahnya. Sebaliknya, Siaw yang diam-diam terkejut melihat ilmu pedang lawannya. Tadi ketika bertempur di tengah ruangan di rumah pangeran Tiong, ia tidak dapat mencurahkan semua perhatiannya dan baru sekarang ia betul-betul dapat melihat betapa hebat, lincah dan ganas adanya Nona yang menjadi lawannya ini. Serang-menyerang terjadi dengan serunya, namun keduanya memang berimbang dalam hal tenaga dan kelincahan. Siaw yang menang dalam hal kekuatan ilmu pedang, akan tetapi Siang Cu menang dalam hal keganasan dan kecepatan menyerang. Keduanya seanding dan agaknya pertempuran itu akan berlangsung lama sekali sungguhpun Sian Hwa dapat mengira bahwa kalau dilanjutkan terus biarpun ada kemungkinan Siaw yang terluka, namun akhirnya anaknya pasti akan menang. Selelah kedua orang darah itu bertempur sampai seratus jurus, Sian Hwa menganggap bahwa sudah cukup mereka main-main dan memperlihatkan kepandayan masing-masing. Ia masih menduga dengan kuat bahwa Sian Cu tentulah puteri dari Luwile dan Kian Tiong yang diculik oleh Lem Hai Lomo dan hal ini harus ia beritahukan kepada Nona itu. Selain ini, ia ingin sekali mengajak Siaw yang menyusul ke Pulau Sam Leong Tu, karena hatinya amat khawatir akan keselamatan suaminya. Tahan senjata, aku mau bicara Sian Hwa berseru sambil melompat ke tengah medan pertandingan sambil memalangkan pedang rampasannya tadi. Terang pedang di tangan Sian Hwa patah menjadi tiga ketika bertemu dengan Kim Kong Kiam dan Chong Hong Kiam. Melihat ini, Siaw yang melompat mundur demikian pula Sian Cu karena Nona ini biarpun merasa amat penasaran karena tidak dapat mengalahkan lawannya, tidak mau melukai nyonya yang maju hanya dengan maksud menahan pertempuran saja. Mengapa pertandingan dihentikan? Aku masih belum kalah tanya Sian Cu marah dan kedua matanya yang bening seakan-akan mengeluarkan Cahafa berapi ketika ia memandang kepada Sian Hwa. Ya, ibu, mengapa dihentikan? Aku sudah hampir mengalahkannya Siaw yang juga memprotes. Akan tetapi Sian Hwa tidak menjawab semua pertanyaan itu, melainkan berdiri bagaikan tercengang memandang kepada Sian Cu. Tak salah lagi, metu itu hanya warnanya saja yang berbeda akan tetapi bentuknya sama. Nona, eh, apakah yang kau maksudkan Sian Cu merasa serem juga ketika ia melihat pandang matunya itu menatap wajahnya dengan penuh selidik? Nona, kau adalah puteri dari Pangeran Kian Tiong dan Puteri Luwile, tak salah lagi untuk kedua kalinya berdebar hati Sian Cu dan sampai lama ia tidak dapat membuka mulut. Siaw Teng terkejut sekali mendengar ini dan ia bertanya, Betulkah, ibu? Akan tetapi bagaimana ia menjadi begini ganas dan jahat merah wajah Sian Cu mendengar romongan Siaw yang ini dan menjadi marah. Memang aku jahat dan ganas, kau cobalah lenyapkan aku kalau mampu. Aku tidak kenal siapa itu Pangeran Kian. Tiong dan Puteri Luwile, eh, aku seorang rendah dan jahat, mana mungkin menjadi anak bangsawan-bangsawan tinggi biarpun ia berkata demikian, namun alangkah inginnya ia mendengar lebih banyak tentang Pangeran dan Puteri itu, alangkah rindunya ia untuk mendengar tentang orang-orang tuanya yang tak pernah dikenalnya. Adapun perasaan ini mendatangkan rasa keharuan besar sehingga basahlah kedua matanya. Sian Hwa melangkah maju mendekati Sian Cu yang masih memegang pedang Chong Hong Kiam. Pedang itu, bukankah itu Chong Hong Kiam dari Kota Raja? Dari siapa kau mendapat pedang itu dari suhu, aku tidak pernah mencurinya dari Kota Raja. Jawab Sian Cu yang sedapat mungkin masih hendak bersikap galak dan kasar untuk menyembunyikan kelemahan hatinya. Dan mengakulah terus terang, adakah tanda tahil alat merah di betis kaki kirimu tanya Sian Hwa sambil menahan napas, kelihatannya tegang dan menahan perasaannya yang bergoncang. Makin merah wajah Sian Cu mendengar ini. Bagaimana nyonya ini bisa tahu bahwa ada tahil alat merah di betis kaki kirinya? Kalau saja di situ hadir seorang laki-laki, agaknya gadis yang keras hati ini tidak sulit mengaku, akan tetapi oleh karena yang ada di situ hanyalah Siaoyang dan Sian Hwa dua orang wanita, tanpa ragu-ragu ia menjawab, memang betul ada, belum habis ia bicara, Sian Hwa sudah maju menubruk dan memeluknya sambil bercucuran air matuk. Kau benar Tiang Guateng, ah, anakku, alangkah buruk nasibmu. Sian Cu menjadi terkejut dan bingung. Tanpa terasa lagi pedang Sian Hwa kiam terlepas dari tangannya, jatuh ke atas pasir pantai, eh, bagaimanakah ini? Aku tidak mengerti anakku yang baik. Kau sebenarnya bernama Tiang Guateng, anak tunggal dari sahabat baikku pangeran Kian Tiong dan Putri Luwile E yang Budiman. Ketika kau masih kecil, kau diculik oleh Leng Hai Lomo yang jahat, dan rupanya kau dipelihara dan dididik menjadi muridnya untuk membantu sepak terjangnya yang tidak bersih, apa buktinya? Bagaimana kau tahu akan hal ini Sian Cu atau Guateng masih ragu-ragu, namun jantungnya bergoncang dan mukanya pucat?